KAYE, Tindak Lanjuti Dugaan Pelanggaran Oknum Hakim Tim pengawasan dari Komisi Yudisial atau KAYE Republik Indonesia menindaklanjuti laporan dugaan kasus pelanggaran yang dilakukan Oknum Hakim Pengadilan Negeri Sampit, Kalimantan Tengah, Rabu 23 Maret 2022. Dugaan pelanggaran Oknum Hakim itu dilaporkan ke Komisi Yudisial oleh pengacara Edward Saragi dan Amin Sudirman. Menindaklanjuti laporan tersebut, tiga orang anggota Komisi Yudisial meminta keterangan kepada Edward Saragi dan tim yang berstatus sebagai saksi. Usai memeriksa para pengacara tersebut, tim dari Komisi Yudisial enggan memberikan komentar terkait laporan itu. Sementara Edward Saragi mengatakan kedatangan tim dari Komisi Yudisial untuk menindaklanjuti laporannya terkait ponis atau putusan yang dicatuhkan mengenai kasus gugatan oleh Suyono terhadap pihak tergugat Muhammad Naim. Namun Edward Saragi belum bisa memberikan keterangan lebih detail terkait laporan pelanggaran apa yang dilakukan Oknum Hakim tersebut karena masih dalam proses dan apabila sudah final akan disampaikan kepada wartawan. Pras Giantoro untuk Tabingan TV Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi.